Organisasi hitam adalah sekumpulan orang jahat yang ada dalam serial detektif Conan Walaupun keberadaan pimpinan dari organisasi hitam ini belum mengetahui secara pasti identitasnya dan juga keberadaannya Namun hingga pada manga detektif Conan chapter 1087 sudah diperlihatkan siapa saja 20 anggota yang ada dalam organisasi hitam ini Dan dari 20 anggota tersebut ada 10 anggota organisasi hitam yang sudah dipastikan tewas Siapa saja kah mereka? Ikuti terus video saya sampai akhir Halo teman semua, jumpa lagi bersama saya di channel kisah para pahlawan Organisasi hitam atau dalam bahasa Jepangnya Kuro no Shoshiki atau bisa juga disebut Organisasi Berbaju Hitam Atau dalam bahasa Inggrisnya Black Organization yang biasa disingkat BO dalam manganya Adalah sebuah organisasi yang berperan sebagai antagonis utama dalam serial anime ataupun manga detektif Conan Organisasi hitam ini melakukan tindakan kriminal seperti pemerasan, pencurian, hingga bahkan pembunuhan Mereka bekerja dengan sangat liti dan hati-hati sehingga hampir tidak ada barang bukti yang dapat menunjukkan bahwa mereka lah yang bersalah Dalam penayangan serial detektif Conan, ada dua orang anggota organisasi hitam yang muncul pertama kali Mereka adalah Gin dan Vodka Mereka berdua juga bertanggung jawab atas mengecilnya tubuh seorang detektif SMU yang bernama Shinichi Kudo Sehingga Shinichi berubah namanya menjadi Conan Edegawa Dalam serial manganya yang sudah berjalan 28 tahun ini sudah mulai terkuak sedikit demi sedikit siap saja anggota yang ada dalam organisasi hitam Dan sudah ada 10 orang anggota organisasi hitam yang telah tewas Siapa saja kah mereka? Berikut ini 10 orang anggota organisasi hitam yang sudah dipastikan tewas Yang pertama, Akemi Miyano Akemi Miyano atau biasa dipanggil Masami Hirota dalam organisasi hitam adalah kakak dari Shio Miyano atau Aibara Masami Hirota telah tewas ditembak oleh Gin dalam kasus pencurian uang sebesar 1 miliar yen Sebenarnya ia melakukan hal tersebut agar adiknya yang bernama Seri dilepaskan dari organisasi hitam Tetapi sayangnya organisasi hitam menolaknya dan Gin malah membunuhnya dengan pistol Akemi Miyano dikenal juga sebagai pacar dari Suichi Akai Anggota rahasia FWE berdarah Jepang yang mendekati Akemi untuk mendapatkan informasi mengenai kepala penelitian APTX4869 Tetapi misinya tersebut diketahui oleh organisasi hitam dan tidak mendapatkan hasil apapun Hingga pada akhirnya Akemi tewas ditembak oleh Gin Atas kejadian tersebut Suichi Akai memiliki dendam yang sangat besar kepada Gin yang telah membunuhnya Dan juga pada organisasi hitam Yang kedua Asusi Miyano Asusi Miyano adalah ayah dari Sio Miyano dan Akemi Miyano Sekaligus suami dari Elena Miyano Ia bekerja sebagai ilmuwan di dalam organisasi hitam Dan telah bekerja dalam suatu pengembangan obat yang nantinya akan menjadi obat yang bernama APTX4869 Ia sering disebut sebagai ilmuwan gila dalam komunitas ilmuwan Namun Profesor Agasa menyebutnya sebagai orang yang baik dan penyabar Sayangnya ia telah tewas dalam sebuah kecelakaan misterius bersama dengan istrinya ketika Sio masih sangat kecil Yang ketiga Elena Miyano Elena Miyano adalah ibu dari Sio Miyano dan Akimi Miyano Ia merupakan istri dari Asusi Miyano dan bekerja sebagai ilmuwan seperti suaminya di organisasi hitam Ia lahir di Inggris tetapi karena cintanya terhadap suaminya sehingga ia tinggal di Jepang Dalam kehidupannya ia dikatakan sebagai wanita yang pendiam dan pemalu Kode nama yang diberikan organisasi hitam kepadanya adalah Hell Angel atau Malikat Neraka Sayangnya ia telah tewas dalam sebuah kecelakaan misterius bersama dengan suaminya Asusi Miyano ketika Sio masih sangat kecil Dalam suatu peristiwa Sio berhasil menemukan rekaman suara ibunya sebelum tewas yang memang ditunjukkan kepadanya Yang keempat Kusudarikumichi Kusudarikumichi adalah salah satu anggota organisasi hitam dalam serial detektif Conan yang telah tewas Ia dikirim oleh organisasi hitam untuk mencari keberadaan Kir atau Renamizunazi di rumah sakit pusat Haido yang ditawan oleh FBI Ia berpura-pura menjadi pasien dengan keselio pada tulang belakang leher untuk masuk ke dalam rumah sakit tanpa dicurigai Kusudar terus mencatat siapa saja orang yang datang setiap hari dan menginformasikannya Hingga pada akhirnya penyamarannya terbongkar oleh FBI dan juga Conan Yang pada saat malam Kusudar menilai ke ruangan perawat untuk mencatat daftar pasien dan pada akhirnya ditangkap basah oleh FBI Ia berusaha untuk melarikan diri dengan mengancam semua orang dengan bom palsu yang ia sembunyikan di bawah kerah lehernya Ia pun akhirnya berhasil pergi menggunakan mobil Tetapi untungnya ia tidak dapat mengabarkan keadaan dirinya yang telah tertangkap basah oleh FBI kepada organisasi hitam lainnya Karena Conan sebelumnya telah merusak ponselnya dengan menyeramkan air Suichi Akai yang merupakan anggota agen FBI berhasil membuntuti tepat di belakang mobilnya Kusudar yang mengetahui dirinya sedang dibuntuti oleh Suichi Akai lalu memutuskan untuk bunuh diri Yang kelima Pisco Pisco adalah salah satu anggota organisasi hitam yang telah tewas dibunuh oleh Gin Hal tersebut disebabkan karena dia terbukti terlihat kamera saat sedang melakukan pembunuhan terhadap seorang politisi yang bernama Kenzo Masuyama Tak banyak yang diketahui tentang anggota dari organisasi hitam yang berpenampilan tua dan berpangkat tinggi ini Diketahui ia mengenal Asushi dan Elena Miyano Serta telah bertemu dengan Sio ketika ia masih bayi Dan banyak mendengar tentang penelitiannya Ia termasuk orang yang sangat kaya Bahkan sering membiayai kegiatan operasi organisasi hitam Dengan bisnisnya sebagai ketua perusahaan mobil besar yang berjalan selama bertahun-tahun Karasuma sangat mempercayai Pisco dalam organisasi Sehingga menjadikannya agen dengan jabatan tinggi dalam organisasi Ia memberikan perintah terhadapnya untuk membunuh Segiko Nomiguchi Ia adalah seorang politisi yang akan ditangkap karena penyuapan Dan juga menggunakan racun APTX4869 Pisco yang telah berhasil membunuh targetnya tersebut Namun setelah tidak sengaja ia tertangkap kamera saat melakukan pembunuhan tersebut Dan sedang memegang senjata di dalam korannya Karasuma yang melihat bukti pembunuhan yang telah dilakukan Pisco dari internet Memerintahkan Gin untuk membunuh Pisco dan membakar rumahnya hingga rata dengan tanah Hal tersebut dilakukan karena takut Pisco Pisco mengatakan keberadaan serta tujuan dari organisasi hitam kepada publik Padahal sebenarnya Pisco tahu di mana keberadaan Sherry atau Aibara Karena sebelumnya ia telah mengetahui identitas Sherry yang telah berubah menjadi anak kecil Dan sekarang hidup sebagai Aibara bersama Profesor Agasa Yang keenam Tequila Tequila adalah salah satu anggota organisasi hitam dalam serial detektif Conan yang telah tewas terkena bom tas Ia diperlihatkan mempunyai beluk tubuh yang sangat tinggi dan besar Ia sering memancing kemarahan orang yang berada di dekatnya Ketika ia bertemu dengan Conan Ia pernah menabrak tubuh Conan dan Hideki Nakajima Sehingga mereka berdua sampai jatuh ke lantai Ia bahkan tidak meminta maaf dan melanjutkan perjalanannya setelah kejadian tersebut Pekerjaannya dalam organisasi hitam adalah pada bidang yang terkait dengan pengembangan perangkat lunak komputer Termasuk perekrutan, menangani, dan melakukan pertukaran antara programmer Tidak banyak yang diketahui tentang profilnya pada saat ia diperlihatkan dalam manga Dua tahun sebelum Conan bertemu dengan Gin dan Podka Tequila sedang bernegosiasi dengan programmer sistem komputer terkenal Bernama Suguru Itakura Dan bertanya apakah dia bisa mengembangkan beberapa program perangkat lunak Yang akan berguna untuk organisasinya Itakura kemudian mengatakan bahwa Tequila adalah orang yang tidak ingin dia temui lagi dalam kehidupannya Pada hari kematiannya, ia memiliki kesepakatan dengan pengembang game Mantendo yang bernama Hideki Nakajima Kesepakatannya adalah bahwa Nakajima menjual daftar pengembang komputer top dunia kepadanya Pertukaran pun terjadi setelah mereka berdua selesai memeriksa tas mereka di sebuah tempat Mereka mengganti nomor dan kunci Kemudian mereka mengambil tas yang telah diganti tersebut Namun sebelum tas tersebut berpindah alih Ada orang lain yang bernama Hironobu Takeshita yang memiliki denam terhadap Nakajima Dan berniat untuk membunuhnya Ia telah menaruh bom di dalam tas Nakajima Dan menukar kunci dan nomor secara diam-diam di belakang punggung Nakajima Dengan niat untuk membunuhnya dengan bom yang ada di tas tersebut Tetapi sayangnya tas yang melisi bom tersebut dibawa pergi oleh Tequila Dan tas tersebut langsung meladak setelah Tequila membuka tasnya Dalam sekejap Tequila tewas oleh bom tersebut Yang ketujuh Kalpados Kalpados adalah seorang penembak Jitu atau sniper yang ada dalam organisasi hitam yang keberadanya telah tewas Ia sering membantu Perman dalam misi pembunuhan Dan diperlihatkan hampir membunuh Jodi Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan pribadinya Namun terlihat reaksi yang marah oleh anggota organisasi hitam lainnya bernama Cianti atas kematiannya Seperti mereka berdua mempunyai hubungan khusus yang saling mengenal Mungkin karena mereka berdua yang mempunyai profesi yang sama Yaitu sebagai penembak Jitu dan sering bekerja sama Saat Kalpados sampai di Bandar Baika Perman memanggilnya dan memerintahkannya untuk menembak seseorang Begitu telah terlihat Perman menyuruhnya untuk mengintai dari Dermaga Untuk membantunya membunuh Jodi Agar Perman dapat menyamar sebagai dirinya Ia yang telah melihat Jodi langsung menembaknya Sehingga terkena pada bagian perut Setelah berhasil melukai Jodi Selanjutnya ia menembak Aibara Namun Ran muncul dari truk mobil Jodi Untuk melindungi Aibara Kalpados terus menerus menembak dengan senapannya Walaupun Perman telah memerintahkannya untuk berhenti Sehingga akhirnya Perman yang merasa kesal menembaknya Akai kemudian menangkap dan mematahkan kedua kaki Kalpados Dan mengambil senapan dan tiga pistolnya Tetapi tanpa disadari oleh Akai Kalpados melakukan bunuh diri dengan pistol yang disembunyikannya Untuk menghindari dirinya ditangkap oleh polisi untuk diintrogasi Menurut anggota organisasi lainnya Yang bernama Cianti dan Kord Kalpados sangat tergila-gila dengan Perman Sehingga atas kegilanya tersebut membawanya ke kematian Cianti dan Kord sangat dendam kepada Perman Karena berpikir dirinya lah yang menyebabkan kematian kepada Kalpados Yang ke delapan Iris Iris adalah salah satu anggota yang ada dalam organisasi hitam Yang hanya muncul pada detektif Conan Mupik The Ravencaster Dan dirinya telah dinyatakan tewas Tidak banyak yang ditahui tentang Iris Tetapi ia diketahui menghormati Pisco Dan menganggapnya seperti seorang ayah Karena itu ia sangat frustasi ketika Pisco telah tewas dibunuh oleh Gin Sehingga ia menyimpan dendam mendalam terhadap Gin Jabatannya dalam organisasi hitam belum terungkap secara pasti Tetapi diperkirakan mempunyai jabatan yang cukup tinggi Karena bisa langsung menghubungi pimpinan organisasi yang bernama Karasuma Karasuma memerintahkan Iris untuk menyusup ke polisi Dengan menyamar sebagai Kionaga Matsumoto Dan mengambil kartu memori yang terdapat informasi pribadi Dari semua agen organisasi hitam yang telah menyusup ke berbagai organisasi Kartu memori ini sebelumnya dimiliki oleh pelaku kasus munduan berantai Dengan jumlah yang sangat banyak Saat sedang melakukan tugasnya Ia penasaran dengan Conan Sehingga ia menyelidikinya Dan akhirnya ia mengetahui bahwa Conan sebenarnya adalah Shinichi Kudo Iris berencana untuk menangkap dan membawa Conan kepada Karasuma Dengan harapan Gin akan dibunuh Karena telah sembarangan membiarkan Shinichi hidup-hidup Hal tersebut dilakukan karena dirinya denam terhadap Gin Yang telah membunuh Pisco yang dihormati Iris seperti figur seorang ayah Namun karena misi penyamarannya terbongkar oleh Conan Iris dibunuh oleh Chianti di bawah perintah Gin Atas kejadian tersebut Conan gagal mengungkapkan identitas dari pimpinan organisasi hitam yang sebenarnya Yang kesembilan, Generic Generic adalah salah satu anggota organisasi hitam Yang secara ekslusif tidak dipublikasikan oleh Aoyama Sensei Hingga kini keberadaannya masih tidak diketahui Generic sendiri ditinggalkan oleh orang tuanya saat dia masih kecil Dan organisasi hitam melihat kecerdasannya yang luar biasa pada dirinya Sehingga mengadopsinya pada usia 13 tahun Selama di organisasi hitam, ia sering diejek oleh anggota organisasi lainnya Karena kepribadiannya yang begitu penakut Namun, Seri beberapa kali melindunginya Karena menganggapnya sebagai kakak perempuannya Atas kejadian tersebut membuat Generic merasa Seri menyukainya Sehingga ia berkeinginan melarikan diri dari organisasi dan hidup bersama dengannya Generic selalu datang dan membantu Seri dalam eksperimennya Namun sayangnya, ia diberi perintah lain oleh Karasuma untuk menjauhi Seri Dan menugaskannya untuk membuat obat baru untuk mengendalikan ingatan seseorang Karasuma telah menghabiskan semua kekayaan dan berencana untuk menggunakan obat tersebut Untuk mengendalikan ingatan semua orang penting di seluruh dunia Seperti mengendalikan Presiden AS dengan obat tersebut Sehingga bisa menguasai seluruh dunia di bawah kekuasaannya Namun sebelum semua hal tersebut tercapai Generic juga melarikan diri dari organisasi hitam mengikuti jejak Seri Ia juga mencari obat barunya dan meminum pil APTX489 sebelum laboratorium Seri dihancurkan Oleh karena itu, ia berubah menjadi anak berusia 6 tahun bernama Honda Seorang siswa SD Titan kelas 1A Setelah itu, ia mencari semua sekolah dasar dan menemukan Seri yang telah berubah menjadi Aibara Ia berharap Aibara mau hidup bersamanya dalam kehidupan yang baru Namun Aibara tidak setuju dengan keinginan Honda Dan lebih memilih melawan organisasi hitam yang telah membunuh kakaknya Hingga pada akhirnya Honda mengancam ia dan juga Conan dengan obat penghapus memori yang telah selesai dibuatnya Namun untungnya Genta menembakkan ketapel ke tubuh Honda Sehingga menyebabkan obat tersebut menjadi pemberang baginya Sehingga menyebabkan ingatannya menjadi hilang Pada akhirnya, Conan dan Aibara memaafkan dengan apa yang telah dilakukan Honda Ia berharap Honda bisa menemukan kedamaian di kehidupan masa kecilnya yang baru Yang ke sepuluh, Kichiro Nubabuchi Kichiro Nubabuchi dikenal juga dengan nama Carnelius Grapper Yang merupakan seorang pembunuh berantai yang terlibat dengan organisasi hitam dalam pulum 19 Pada awalnya, ia disiwa oleh organisasi hitam untuk membunuh Tetapi karena ketidakstabilan mentalnya, organisasi hitam memberhentikannya Sehingga pemimpin organisasi hitam berniat mengirim ke laboratorium Seri Untuk dijadikan klinci percobaan racun APTX4869 terbaru Namun sayangnya, Seri sendiri belum sempat bertemu dengan Sina Bucci secara langsung Karena hanya tugas lain di tempat yang berbeda Hingga pada akhirnya, Nubabuchi mengetahui tentang nasibnya yang akan dijadikan klinci percobaan Ia langsung kabur melarikan diri dari organisasi hitam Karena tidak ingin dijadikan klinci percobaan oleh organisasi hitam Selama pelariannya, ia melalui jaru udara di Fretur Toho, Kanto, dan Kinku Dalam tiga hari berturut-turut Dalam pelariannya, ia telah membunuh tiga orang yang dicurgai sebagai anggota pengejaran Yang dikirim oleh organisasi hitam untuk menangkapnya Yang yakini keberadaannya di kepolisian tinggal menunggu eksekusi mati Itulah 10 anggota yang ada dalam organisasi hitam Yang keberadaannya telah tewas dan juga tidak diketahui lagi Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Terima kasih Terima kasih